Presiden Jokowi telah melakukan peninjauan pada pembangunan infrastruktur ibu kota Nusantara di penajem pasar utara Kalimantan Timur baru-baru ini. Ia menyampaikan bahwa sejumlah proyek pembangunan telah berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur di kawasan nikah yang terus berjalan, proyek demi proyek terus melihatkan progresnya. Presiden Jokowi dalam kunjungannya pun mengatakan bahwa beberapa pembangunan seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, dan proyek-proyek jalan telah berjalan dengan baik. Dikatakan olehnya, pengembangan lahan untuk kawasan kantor kementerian, gedung wakil presiden, serta gedung presiden semuanya sudah dalam proses persiapan. Begitupun dengan pembangunan infrastruktur jalan yang juga sudah dimulai dengan utamanya adalah jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Dalam kunjungan kerja ini sendiri, Presiden Jokowi diketahui pergi ke kawasan IKN dengan melalui jalur laut di mana jalur ini disebutkan akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Ada pun pelabuhan yang ada di wilayah tersebut juga nantinya akan dikembangkan untuk transportasi publik. Dalam perjalanan tersebut, Presiden dan rombongan melintasi jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan IKN. Seiring dengan kunjungan ke IKN ini, sebelum sampai di IKN, Presiden Jokowi bersama rombongannya melakukan pembagian bansos kepada para pedagang pasar dan pedagang kaki lima di Balikpapan. Bansos ini adalah berupa bantuan tunai langsung, bahan bakar minyak, dan bantuan subsidi upah. Sementara itu, tender proyek pembangunan Istana Presiden di IKN dikabarkan telah dimenangkan oleh dua BUMN Karya. Dua BUMN tersebut ialah PT PP dan PT Waskita Karya. Waskita sendiri telah memenangkan tender pembangunan-bangunan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan. Terpilih dengan harga penawaran sebesar Rp1,35 triliun dari pagu paket senilai Rp1,38 triliun. Sementara PT PP memenangkan tender pembangunan-bangunan gedung kantor Presiden pada kawasan Istana Kepresidenan. Terpilih dengan harga penawaran Rp1,56 triliun dari nilai pagu paket sebesar Rp1,93 triliun. Selain itu, Ketua Satgas pelaksana pembangunan IKN, Kementerian PUPR, Dhani Sumadilaga, mengatakan bahwa masih ada sejumlah paket pekerjaan infrastruktur di IKN yang dalam proses lelang tender. Di antaranya adalah pembangunan Istana Presiden, kantor Kementerian Koordinator, rumah tapak menteri, pembangunan jalan, dan lainnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kemajuan pekerjaan di IKN ini secara keseluruhan kemungkinan akan dapat terlihat di bulan Januari 2023 nanti. Ia menambahkan bahwa kemajuan pembangunan pusat perekonomian baru juga akan terlihat, sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik. Dan setelah melihat berbagai kemajuan ini, Presiden optimis upacara peringatan HUD RI di 2024 mendatang dapat digelar di IKN. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam Konstruksi!